Berikan diri lu sebagai sosok yang seperti apa sih buat mereka? Kalau gue sih sebetulnya main gampang gue ya. Gue menunjukkan yang gak baik buat anak-anak. Contohnya adalah kalau gue minum, gue sampai muntah depan mereka. Dan mereka pasti gak akan mau minum. Karena mereka pikir, wah jelek banget ya gue kalau minum kebanyakan akan kelihatan kayak gini nih. Jadi gue bisa nunjukin apa yang gue tau, ini jelek nih kalau lo lakuin gitu. Oke, berarti lu mungkin secara gak masuk. Sebetulnya gue mau bercanda sih, cuman gak lucu ya. Kalau gue sih nangkapnya itu dalam ya. Tapi itu bener. Iya, kalau kalau menurut lu, apa maksudnya bercanda tapi gue dalam sih. Kayak tattoo gini kan, tattoo gue kan berantakan jelek gitu. Dirapin aja, dirapin gak apa-apa, biarin aja gini. Kalau dirapin maksudnya ini pindah ke sini ya. Nah, misalnya dibikin tribal apa-apa, biarin aja begini biar kelihatan jelek. Jadi anak-anak liat juga, males juga gue tatuan, liat bapak gue kayak begitu gitu. Nah, lu merelakan diri lu untuk menjadi bad sample untuk something gitu? Kadang kata-kata tuh suka gak manjur. Kadang lebih baik kita tunjukin aja nih, gak bener tuh kayak gimana gitu. Supaya mereka gak ngikutin. Ini jilat nih kayak gini nih, makan kemarin banyak, wu gendut gitu kan. Anak-anak jadi males makan. Dia jatuh makan, ah, nanti gini. Gila, ngormanding diri loh. Luar biasa loh, Tartu. Kau Bogert. Kauanka. Terima kasih.